Silahkan ada sedikit 3 menit ini Ada gambar-gambar pendukung Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Indonesia Dan 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 Indonesia Dan 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 Dalam Islam Nabi Muhammad SAW tahu betul Untuk membangun peradaban manusia Yang berkeadilan harus berdasarkan kesetaraan Serta hanyalah ketakwaan yang bisa muliakan seseorang Bukan atas dasar nasab Yang tidak mau menghargai manusia Mungkin belum membaca tarikh atau sejarah Nabi kita Muhammad SAW Bahwa dalam sejarahnya banyak kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW sangat memuji seseorang Atas dasar ketakwaannya Bukan dasar karena nasabnya Serta mengajak untuk bertakwa kepada Allah SWT Bukan membanggakan nasab Penyakit kronis manusia itu merasa paling mulia Paling ngalim, paling kaya, paling benar Merasa paling dekat dengan Allah SWT Dan sebagainya Sehingga manusia Sehingga orang atau kelompok lain itu adalah manusia rendahan Salah, tidak benar, kafir atau lainnya Karena itu masyarakat khususnya Muslim Dan khusus lagi warga Nahudin harus cermat dan mewaspadai Faham-faham yang kaku dan bengkok tersebut Karena agama adalah yang paling gampang untuk menghipnotis orang Maka pemahaman masyarakat harus dalam Jangan gampang merendahkan dan menyalahkan orang Jangan mudah menggunakan agama untuk merendahkan Serta menuduh atau menyalah-nyalahkan orang lain Karena kalau ingin menguasai dunia Maka kuasailah Islam Misalnya ada kelompok radikal sok paling mulia Dan pemilik darah suci Kantor pusatnya di Yaman yang sedang berkecamuk perang saudara Kenapa dibawa dan diseret-seret ke Indonesia Ini harus dipahami sehingga kita tidak mudah terpengaruh Semua untuk menghancurkan Islam Bahwa sejarah mencatat yang memporak-porandakan Islam Adalah persoalan politik Khalifah Usman dan Syedina Ali dibunuh gara-gara politik Syedina Ali dibunuh Abdurrahman bin Buljam Karena dianggap Khalifah Ali sudah kafir oleh kelompok mereka Saat ini faham-faham seperti itu Telah meracuni sebagian habaib Mereka menghina ulama-ulama NU Padahal hanya di Indonesia Yang warganya memuliakan mereka Itu atas anjuran dan ajaran Ulama-ulama NU yang khusnudun Mereka sebagai duriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Namun malah ulama NU dicacimaki Ini ada apa? Maka jangan disalahkan ketika para santri Mempertanyakan tentang kevalitan mereka Sebagai duriah Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Puji pustaka dan tes DNA Yang diajukan kepada mereka Salah satu bentuk pertanyaan-pertanyaan Yang harus dijawab secara ilmiah Jika mereka tidak bisa menjawab secara ilmiah Maka kejujuran harus dikedepankan Suatu bangsa tidak akan bisa maju ke depan Jika berpondasi dengan dasar kebohongan Sejarah bangsa sepahit apapun harus jujur Agar generasi selanjutnya bisa belajar darinya Satu hal lagi NU adalah organisasi yang tidak pernah memberontak Negaranya sendiri Karena NU cinta pada negara ini NU terus menjaga NKRI tetap utuh Karena Indonesia berdiri Berdasarkan kesepakatan bersama Atas semua perbedaan Jika ada yang memaksa untuk menggunakan Saringat Islam dalam bernegara Pertanyaan saringat Islam versi siapa Karena kelompok Islam banyak Ini akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai Maka Pancasila yang sangat relevan Negara sudah pernah menerapkan saringat Islam itu Maka terjadi perpecahan Perang sipil selama 24 tahun Banyak kudeta Makanya kita harus menjaga NKRI Tetap NKRI harga mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh